Intro Kami dari Lagutan Forensik akan menerangkan barang bukti yang dipiksa di Laval Yang pertama, kita melakukan olate kafe Yang ditemukan dari korban tersebut Dari hasil itu, kita menemukan atau memang ditemukan piso Piso, salah satu piso Terus rambut Rambut Terus motor yang dipakai korban Nah, semua barang bukti tersebut kita lakukan penulisan Baik, di motor Di piso Kalau di motor, kita cek Tidak ada barang bukti yang kita cek Yang kedua, piso Piso, kita temukan DNA dari korban sendiri Korban dari sendiri Baik dari piso itu kan ada tajamnya Tajam, baru pegangannya Nah, diduga Kita diduga, kita periksa juga gagangnya Dengan harapan kita temukan profil DNA lain dengan korban Tapi, dalam kenyataannya kita periksa Tidak ditemukan DNA lain dari korban Jadi, DNA di piso itu terdapat DNA korban semua Terus rambut Yang kita curigai ini rambutnya siapa yang ada di TKP Sedangkan dari hasil olah TKP Korban masih pakai elam Dan itu ada cejaran rambut di situ Dan diadakan, setelah diadakan pemulisannya Itu juga DNA korban Ada DNA korban Jadi, kita tidak temukan Kita menduga ada mungkin orang lain Tapi, kita tidak temukan Jadi, kita temukan DNA korban saja Jadi, habis itu Sebelum kita memulisah piso itu Jadi, dilakukan Swap terhadap Dibuka Dibuka Saksi Eh, saksi Yang semua yang diajukan sama pola metro Kita ambil Kita ambil swab mulutnya Untuk perusahaan DNA Dengan harapan Kita temukan DNA selain korban Tapi, ternyata kita tidak temukan Ada DNA lain selain korban Jadi, semua Baik Baik kita periksa waktu itu Ada TKP, asfalt, segala macam Yang diunggah Korban di situ Tapi, tidak juga Kita tidak temukan Jadi, pada kesimpulannya Bahwa kita Semua yang kita periksa dilakukan Hanya DNA korban Jadi, itu Jadi, itu saja Yang bisa Lapor-lapor sampaikan Terima kasih Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu Tidak ketinggalan video terbaru dari Grid Tidak ketinggalan video terbaru dari Grid Tidak ketinggalan video terbaru dari Grid